Eh udah disini ibu, hai bu Eh bunda doce Eh mama tau isinya apartemen lu Silahkan duduk mah Alhamdulillah ya kerja keras Namanya keluarga orang kaya Enggak keluarga orang kaya Semua punya unit semua Kalau unit disini kalau ngeliat dari lobbynya aja Ada pool loungenya Ada loungenya aja kayak gini Ada poolnya aja kayak gitu Ini pasti meho banget loh Oke buat pemirsa jalan pagi-pagi pasti epi Sebelum kita ngomong lebih lanjut sama bunda Atau bisa dibilang bunda doce Sio 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 Kita liat dulu artikelnya guys Cek is out Wow Wow Bener apa-apa gue pilih Eh eh Ini ya Kalau dari lu luarnya aja kita bilang meho Anak-anak lu udah punya unit sendiri disini Enggak karena kebetulan gini Amazing banget sih lu Sekalian invest Investasi kali Sebenernya gini bapaknya juga agak sedikit overprotective Jadi pikir begini yaudah Anak-anak punya satu-satu Supaya nanti kalau udah kewong udah kawin disini Iya gak jauh-jauh tinggalkan disini Nanti ya sama keluarga keluarganya Tapi pertanyaan yang Pertanyaan dari Mbak Meli yang harus dijawab dengan gini Harga paling murah apartemen disini Dan paling mahal berapa Nanya harga mulu dari tadi Enggak pengen tau aja Jadi buat pemirsa jalan pagi-pagi pas TAPI Enggak penasaran Kok anak-anak cinta Kok anak-anak cinta Kok anak-anak cinta Sama anaknya Buda Asli mempunyai satu unit masing-masing Nah itu harganya berapa Paling murah berapa Anak-anak gue punya unit masing-masing Tapi mereka sekarang ini Masih tinggal bareng-bareng di unit gue Unit yang mereka punya itu disewain dulu Enggak Mereka itu udah latihan Karena kan Cinta 2 tahun 3 tahun lagi bakal kuliah di Amerika Jadi mereka tuh dalam satu minggu Ada 2 hari yang mereka tinggal unit masing-masing sendiri mandiri Belajar gini loh Tekken Karena kalau di rumah kan ada Di rumah itu kan ada Mbak ya Mereka tuh kadang gak bisa Mandiri sendiri Mau kita ajarin nyuruh-nyuruh Nah aku bilang Mbak baju mana? Mbak baju mana? 3 hari udah diem disitu Jadi mereka bener-bener Mbak ini baju gimana Mbak nyalain mesin cucinya Mbak ini Jadi mereka Masih satu tawar? Masih satu tawar Karena satu tawar jadi lu masih under control kalian Ya Tapi kalau yang Cinta towarnya pisah sama gue Oh gitu Tawarnya pisah sebelah-belah Masih yang dianggap gede Jadi intinya adalah mereka tuh dalam waktu 1 minggu 7 hari itu ada 2 hari yang mereka harus pisah tinggal sama kita di unit sendiri Tapi untuk sementara ini Nino sama Cinta masih bareng dulu Belum sendiri-sendiri Jadi Nino masih susah bangunnya Kalau pagi-pagi tuh masih dibangun-bangunin Tapi itu belajar loh Teh Belajar Anak-anak gue tuh biasanya manjanya luar biasa Apalagi yang cowok sama cewek Maksudnya gue pas mereka disuruh kayak gitu Mereka jadi tiba-tiba kepikiran gini Baju belum dimasukin ke mesin cuci nih Ma ini setrika nih belum setrika Dalam artinya gue Lu rasain Gimana kalau bener-bener ga ada mama apa-apa itu ya Ma aduh lupa cuci piring gitu Ada bagusnya juga Trit Kalau yang punya Dutrec Ya kan? Kalau yang engga nah lemong